Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Di video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan pletur dan furnace Nah, mungkin dari jenis dua bahan ini sebenarnya sama, sama-sama transparan Sama-sama untuk kayunya juga Cuma perbedaannya kalau pletur itu lebih ke pewarnaan Kayu, kalau untuk furnace lebih ke ketahanan Ataupun lebih ke finishing, seperti itu Nggak dipungkiri juga, furnace itu bisa buat finishing Pletur juga bisa langsung digunakan buat finishing, seperti itu Kalau zaman dahulu, pletur sama furnace itu dibuatnya menggunakan bahan-bahan alami ya Seperti dedaunan, seperti kayu-kayu, seperti tulang-tulang Tapi sekarang sudah nggak dipakai lagi, karena apa? Karena baunya sangat menyengat sekali Sekarang lebih dialihkan ke bahan jenis akrilik ataupun bahan-bahan kimia lainnya Itu lebih, bahunya lebih nggak terlalu menyengat ataupun nggak terlalu tajam Itu berlaku untuk dua-duanya Tapi kalau untuk pletur, itu kebanyakan sudah tidak berbau Atau baunya sangat tipis sekali Tapi kalau untuk furnace, itu masih berbau Perbedaannya ada di situ, di baunya juga Itu sangat kelihatan sekali Kalau furnace itu lebih tajam Kalau pletur, itu sudah nggak ada baunya Kalau furnace sendiri, itu bisa digunakan di kayu langsung Ataupun kayu mentah Maksudnya kayu mentah atau langsung Itu maksudnya kayu yang tanpa cet Jadi kalau kalian mau memunculkan warna natural cetnya Warna natural kayunya sendiri Kalau misalkan kalian menggunakan kayu sejenis meranti Ataupun jati, itu bisa langsung diaplikasikan menggunakan furnace Furnace itu bening Kalian bisa pilih dua macam Ada yang dove, ada yang gloss Tapi rata-rata orang menggunakan yang gloss Tapi kalau kalian menggunakan dove, itu sangat natural sekali Dan hampir nggak merubah warna ataupun tampilan dari kayu itu sendiri Kalau gloss, itu rata-rata kayunya itu seperti berminyak Ataupun kayu itu seperti basah terus Untuk campurannya ada dua Campurannya air dan campuran minyak Seperti itu Kalau untuk pelitur sendiri adalah pelitur jenis pewarnaan kayu Jadi pelitur sendiri itu memiliki warna Warna-warna bermacam-macam Ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang kuning-kuning kecoklatan Ada yang merah, ada yang hijau Ada yang abu-abu Tergantung dari jenis pelitur sendiri Dan dari jenis brandnya sendiri Tapi rata-rata kalau untuk pelitur warnanya menyesuaikan kayu berwarna coklat, coklat mentah, dan coklat kekuningan Ada juga yang warna-warnanya itu tipis sekali Kuning-kuning tipis ya Hampir seperti kayak furnace Seperti itu kalau untuk pelitur sendiri Dia kalau bisa itu menggunakan furnace Untuk memperkuatnya Tapi ada beberapa jenis brand Itu sudah jadi satu Jadi first-nya, sampeliturnya itu sudah dijadikan satu komponen Seperti itu Tinggal dicampurin pakai campuran air Ataupun campuran minyak Langsung diaplikasikan Untuk pelitur sendiri Dari segi bawahnya sendiri Meskipun kalian menggunakan minyak ataupun air Bawahnya nggak terlalu tajam Itu juga ada dua macam Mau yang doff atau yang gloss Itu sesuai sehera Kalian bisa menyesuaikan Sama tempat dan kayunya sendiri Kalau misalkan kalian di luar Ya sebaiknya kalian furnace Tapi kalau di dalam rumah Nggak di-furnace pun Nggak masalah Itu tadi beberapa jenis Perbedaan atau beberapa Perbedaan dari pelitur Dan furnace Jadi kalian jangan sampai salah Menyebutkan atau Mengartikan Furnace itu sama aja dengan pelitur Pelitur itu sama aja dengan pelitur Itu berbeda Dari segi fungsi Dan dari segi caranya pun Itu sudah sangat berbeda Mungkin disini aja Atau sampai disini Yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Kalau misalkan kalian Ada yang masih ditanyakan Atau bingung Tulis di kolom komentar Nanti kita bahas sama-sama Semoga bermanfaat Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih